Intro 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 Para sahabat seterapis Kita masuk ke episode 3 Tentang TBC ini Jadi pengetahat TBC ini Disamping yang terutama sering disumpai Di paru-paru Dia bisa menyebar ke Berbagai organ lain Bahkan juga pada anak-anak Jadi pada episode ini Akan saya cerahkan tentang pengetahat TBC Pada anak dan penyebaran Yang di organ lain Baik, bagaimana dengan Kondisi pada anak-anak Pada anak-anak ini sering timbul kejalan Misalnya demam lama 2 minggu atau berulang Kemudian pantuk sampai 3 minggu lebih Nah semakannya menurun Berat badan menurun Atau mungkin bisa juga Dan waktu 2 bulan berturut-turut tidak naik Beratnya Kemudian anak Kelihatan tidak aktif Ya seperti biasanya Jadi agak pasif Kemudian Disini juga Bisa terjadi ya Kontak erat Dengan penderitaan tipi paru dewasa Ya ini bisa menular begitu Kemudian Kejalan adalah Terapannya penjalan Di leher Ya Terutama di bagian Gedah pening Kemudian pemeriksaan yang diperlukan Adalah uji tuberkulin Ya ini penting sekali Untuk mendeteksi Kemudian Kedua Otorongsen dada Ya ini dapat membantu Nah kemudian Jika memang memungkinkan Dilakukan pemeriksaan dahak Dan 5 biasa juga kalau perlu Dilakukan sistem scoring pada anak Ya mulai scoring tipi namanya Kemudian pengobatannya Jadi Untuk anak-anak ini Ada kombinasi obat 3-4 macam Ya Waktunya 6 bulan Ya Kemudian kalau Pipinya berat Bisa sampai 12 bulan Kemudian Keberhasilan adalah Bagaimana obat ini Diminim secara Terus menerus Teratur Dan tidak putus Ya Dan tuntas Kemudian juga Kita akan menilai Keberhasilan obat ini Dari Perbaikan kejalan Yang ada pada anak Kemudian bagaimana Mencegah tipi pada anak Ya Pertama tentu Vaksin BCG Kemudian Beri Makanan yang bergisi pada anak Ya Jaga lingkungan kebersihan Di rumah Kemudian kita perlu Mencari sumber penularan Di rumah Maupun di sekolah Dan Kalau ada pasien dewasa Harus diawati Dengan tuntas Ya Dan selama kontak Juga harus memakai masker Paling tidak pada 2 bulan pertama Berikutnya Saya akan menjelaskan tentang Mengenal TPC pada tulang belakang Ya Jadi Penyakit tipi ini Tidak mengenal Siapa saja Dimana saja Dia bisa Menyebar Ya Dan juga Di dalam badan Bisa tidak hanya di paru-paru Tapi ke tempat-tempat organ lain Nah Ini saya jelaskan Yang ada di Tulang belakang Jadi Di sini Ya TPC tidak hanya Menyerang paru-paru saja Ya Tapi bisa juga Menyerang Tulang belakang Pada polisi tertentu Pemaan TPC ini dapat Menyebar ke Bagian teku lain Melalui Ada darah Hal ini Disebut dengan TB Eksapulmonal Ya Terjadi di luar paru-paru Kemudian faktor risiko lain Adalah Sesuara terinfeksi HIV Ya Kemudian Tingkat ekonomi yang rendah Ya Dan tinggal di daerah yang Banyak Atau endemis TB Ya Jadi mudah tertular Kemudian Kejala TPC tulang belakang Sakit daerah pinggang Ya Daerah punggung juga Kemudian Malam hari Berkeringat dan demam Kemudian Penurunan berat badan Dimana Kadang timbul Nau sumakannya turun Atau aroksia Kemudian Ya Bisa pungkuh tulang belakangnya Kemudian Tubuh Kelihatan kaku dan tegang Dan muncul Kelayanan syarat Ya Jika ada Tempat-tempat tertentu Yang terjebit syarat Ya Kemudian Mendeagnosis TPC tulang belakang Biasanya dilakukan Pemeriksaan sinar X Ya CT scan Mungkin perlu juga biopsi Dan Pemeriksaan tulang Secara khusus Test lain adalah Plaju unab darah Ya Jadi dapat Meningkat berkali lipat Dan nanti kalau Sudah membaik Dan pengobatan Laju unab darahnya akan turun kembali ke arah normal TPC tulang belakang Ya Disini Ya Kita harus berikan obat-obat yang Sesuai dengan Kondisinya Ya Jadi jangan Yang penting jangan lupa sampai Putus obat Kenali kejaran-kejaran TPC tulang belakang Dan segera Kedokter jika perlu Kemudian Penanganan sendiri mungkin Akan sangat penting Untuk Berhasilnya suatu kesembuhan Sahabat strategis Mungkin Kalau anda mengidap TV Ini adalah langkah-langkah yang berguna Untuk mencegah penyebarannya Terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar kita Tutup mulut Saat anda bersin Ya Bahkan batu Ataupun tertawa Anda juga bisa menggunakan masker Apabila menggunakan pisu Buanglah Sesudah digunakan Kedua Tidak membuang dahak Atau merudah sembarangan Ketiga Pastikan ya Rumah anda memiliki Sirkulasi udara yang baik Bahkan Kalau perlu Ada Genting dari kaca Ya sehingga sinar Ultraviolet bisa masuk ke semua rumah Sering membuka pintu Dan jendela agar udara segar Dapat masuk Demikian juga sinar matahari Tetaplah Di rumah Dan jangan tidur sekamar Dengan orang lain Sampai setidaknya Beberapa minggu Setelah menjalani pengobatan Sahabat strategis Yang baik Dan bijaksana Mungkin Inilah Yang dapat kami sampaikan Tentang penyakit tuberkulosa Penyebaran Dan pengobatannya Sekian Terima kasih Sampai berjumpa Di lain acara Terima kasih Sampai jumpa Selamatğlika Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Dikraman Sampai jumpa Sampai jumpa Dikraman Sampai jumpa Inilah Sampai jumpa Jawagtak Jien Sampai jumpa Sampai jumpa